gemes banget gak sih lihat bapau karakter yang satu ini nah di video kali ini saya akan membuat tutorialnya saja bagaimana caranya simak giginya sampai habis ya assalamualaikum selamat datang di diana didi di food bagi yang belum subscribe subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan resep unik dan ide bisnis lainnya pertama ambil adonan yang akan kita bentuk sebagai badannya ini kita gilas pinggirnya sisakan tengahnya gak usah digilas sampai tipis biar dia nanti kalau dikasih isi itu tidak pecah jadi isinya bebas ya boleh asin boleh boleh manis ini kita tutup lalu bulatkan lalu bulatkan untuk badannya ini disisikan terlebih dahulu lalu ambil adonan warna coklat 4 kilas hingga tipis lalu letakkan di adonan badan sisakan untuk bukanya ya seperti ini dirapikan bagian bawahnya ini untuk membentuk telinganya untuk perkatnya kita pakai air oles tipis aja air pelinanya bentuk aja bulat ambil sedikit adonan dengan sedikit air agar merekat ambil sedikit adonan kembali bentuk bulat bulat ini untuk kakinya ya letakkan di bagian bawah seperti ini lalu letakkan di ini saya pakai paper cup yang untuk bolu kukus lalu beri adonan warna pink untuk pipinya lalu ambil adonan warna hitam untuk membentuk mata hidung dan mulutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk membentuk durinya gunakan gunting hati-hati dalam mengguntingnya ini lalu kita diankan kembali selama 20 menit untuk yang bentuk kedua gilas tipis adonan warna coklat lalu potong melingkar seperti lingkaran seperti ini lalu letakkan badannya diatasnya lalu bungkus jadi dia terbalik ya bentuknya seakan-akan dia jatuh ke belakang seperti itu tubuhnya ini kita ambil sedikit untuk membentuk telinganya tangan dan kaki kalau kurang rekat bisa pakai air untuk merekatkannya beri adonan warna pink untuk pipinya lalu adonan warna hitam untuk mata mulut dan hidungnya untuk membentuk durinya kembali gunting bab paunya secara hati-hati ya setelah semuanya selesai letakkan di paper cut ini kita diamkan lagi selama 20 menit hingga mengembang untuk bentuk yang ketiga stepnya sama yang seperti nomor 1 ini bedanya untuk bentuk mata dia itu bukan mulat tetapi hanya berjaris seperti itu ini kita bentuk telinga tangan dan kaki terlebih dahulu selamat menikmati ambil adonan warna hitam untuk membentuk mata mulut dan hidungnya nah ini matanya bentuknya garis ya bukan bulat kalau mukanya sudah selesai ini kita bentuk durinya gunakan kembali gunting pentingnya hati-hati ya ini sudah selesai tapi kok ada yang kurang ya ternyata pipinya belum diwarna hitam ambil adonan nomor warna pi lalu tempelkan di pipinya kalau sudah selesai semuanya letakkan di paper cup atau di kertas bapau nah ini kita diamkan kembali selama 20 menit atau hingga mengembang untuk mengukus bapau tidak usah menggunakan air yang terlalu banyak dan mengukusnya itu satu-satu karena dalam proses pembuatan karakter itu memakan waktu yang lama dan mengembangnya tidak berbarengan ini kita kukus selama 10 menit mudah bukan untuk membuat untuk membuat bapau karakter landak selamat mencoba terima kasih sudah menonton sampai habis jika kalian suka dengan video ini like, komen, dan share bagi yang belum subscribe subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video resep unik dan ide bisnis lainnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati